Hai semua, aku mau bikin get ready with me sambil cerita-cerita gitu Tapi sebenernya aku bingung mau cerita apaan Cuma aku suka banget sama orang yang bikin video ini, jadi aku mau ikutan Oke, ini aku udah pake sunscreen, sekarang aku tinggal makeup Hari ini aku ada 3 kegiatan gitu, aku ada tanda tanda dokumen, promo, sama meeting Jadi, mari kita makeup yang bagus Pertama, aku pake moisturizer dari Rare Beauty Jadi dia moisturizer tint gitu Terus aku cerita apa ya, banyak yang bilang di Instagram suruh cerita soal Suka duka menjadi aktor atau public figure atau suka duka menjadi aku gitu ya Mari kita omongin suka dukanya Mari kita omongin suka dukanya dulu By the way, ini aku pake tangan ya, aku kalo makeup tuh lebih seneng pake tangan Suka duka menjadi aku, sukanya banyak banget sih, Alhamdulillah ya Sukanya adalah pekerjaan aku ini bisa ngebuat aku tuh ngelakuin banyak hal yang aku mau Dan sesuai sama fashion aku gitu Kayak sekarang aku jadi produser, terus juga aku bisa berkegiatan sosial, pake uang aku sendiri kayak generasi peduli bumi gitu Terus banyak hal deh yang bisa aku lakukan gitu, karena rezeki yang aku punya ini Terus juga aku bisa menggapain mimpi aku dengan pekerjaan aku Terus aku bisa mandiri secara finansial, bisa nyari uang sendiri gitu ya Terus yang paling bikin aku seneng tuh posisi aku tuh ngebuat aku bisa memotivasi banyak orang Untuk bekerja keras, untuk menggapain mimpinya gitu Aku ngerasa lebih berguna aja hidupnya, karena aku bisa memberikan impact ke orang yang banyak gitu Masih banyak banget sih, sebenernya sukanya kayak salah satunya aku bisa Bangun rumah impian aku, bisa ngebahagiain orang tua Bisa kemanapun aku mau, itu sukanya ya Ini by the way aku pake Hollywood filter Biar glowing aja gitu Ini dari mana ya, botolnya udah kayak gini Pokoknya ini aja Dukanya tuh mungkin aku bisa bilang aku gak punya privacy kali ya Kayak dimanapun aku berada gitu, pasti ada orang yang ngeliatin gitu Terus minta foto gitu Aku sih gak apa-apa, aku sama sekali gak pernah nolak orang minta foto ya Kalian pasti tau itu yang pernah ketemu aku gitu Aku mau lagi ngapain aja pun, kalau kalian minta foto pasti aku iain gitu Cuma, kalau misalnya aku lagi liburan sama temen yang gak suka diliatin orang Temen aku tuh suka gak nyaman gitu Terus, jadinya mereka yang jagain aku Jadinya mereka tuh kayak suka, duh kalau ngajak Prilly ribet gitu Tapi ya itu sebenernya konsekuensi aku menjadi public figure sih Jadi aku juga sebenernya gak masalah Terus mungkin dukanya Banyak di judge sama orang kali ya Ya Alhamdulillah sih sekarang aku aman-aman aja Cuma kalau aku lagi buat kesalahan Atau aku ngomong sesuatu yang gak disetujuin sama banyak orang Itu pasti hujatannya tuh bakalan lebih gede daripada Kalau aku orang biasa Namanya juga public figure ya Namanya juga public figure ya Tapi aku rasa bukan aku doang yang ngalamin itu Kayaknya semuanya juga ngalamin Jadi ya itu salah satu dukanya Terus susah nyari temen dukanya ya Aku tuh sulit banget cari temen yang bisa aku percaya Karena aku tuh gak tau mereka tuh mau temenan sama aku Beneran mau temenan Apa karena aku siapa gitu Jadi agak susah buat aku nyari temen Apalagi nyari pasangan Gitu Sumpah sampe mana ya tadi Ini tadi aku udah pake blush on Rare beauty Aku kayaknya gak jago sih bikin video kayak gini Aku lupa tadi aku ngomong sampe mana Ya pokoknya dukanya itu tadi ya Susah nyari temen Susah nyari pasangan Karena aku gak tau Tujuan orang deketin aku tuh apa gitu Terus juga Gak banyak tau orang yang pengen punya hidup tuh Under spotlight banget gitu Apalagi kalau misalnya aku misalnya lagi deket sama orang yang bukan aktor Atau yang bukan kerja di public figure Pasti mereka ngerasa Mungkin terganggu punya pacar kayak aku gitu Dikit-dikit disorot Dikit-dikit ada berita gitu Tapi kalau aku punya pacar sesama aktor sih Harusnya aman aja ya Karena kan dia ngerasain juga Ya gitulah dukanya Dan gak ada waktu istirahat sama sekali ya Jadi bener-bener Harus pinter-pinter kita meluangkan waktu untuk diri kita gitu Makanya kemarin aku kerja di Ambon Aku tuh kerja Untuk ngisi acara Aku colongan Untuk apa namanya diving Karena kalau enggak aku bener-bener gak ada waktu libur Terus gak ada waktu untuk menyenangkan diri sendiri gitu Jadi pinter-pinternya aku bagi waktu aja Ini aku pakai concealer Ini seperti biasa pakai tangan Nanti paling dirapihin ya baru pakai sponge Kayak gitu deh guys Ya kalau diucapin semuanya suka duka Kayaknya gak akan muat ya ini video ya Terus apa lagi ya Ngobrolin apa Ini aku pakai dari Rare Beauty juga Ini bukan concealer Tapi ini kayak buat nerangin bawahnya doang Kayak apa sih namanya Aduh sumpah aku gak ngerti apa Aku pakai alis Sumpah kayaknya udah kepanjangan deh guys videonya Oke aku harus buru-buru lagi udah diteleponin Ngomongin apa lagi sih Kalau kayak gini bingung banget Oke kita ngomongin hobi baru aku aja ya Aku tuh sekarang lagi hobi banget Semua kegiatan di laut Jadi aku lagi sering diving Lagi sering mancing Jadi aku tuh jadualin sebulan sekali lah Harus ada jadwal aku diving Kayak di Agustus ini Kemarin aku diving di Ambon Di September aku rencananya mau ke Bali Kalau bisa Terus di Oktober aku mau Mau berarti trip diving juga gitu Terus Ya pokoknya bener-bener aku cari destinasi Yang bagus buat aku diving Tapi juga lagi tergantung musim dan cuaca sih Oke aku buru-buru oh my god Ini aku mau pakai Rare Beauty lagi Aku tuh mau ala-ala strawberry makeup gitu loh Tapi gak tau ya Kayaknya bakalan sama aja Nge makeup aku sehari-hari Aku gak ngerti keperbedaan Strawberry dan apa-apa itu Intinya semuanya yang dipakai Kebanyakan warnanya pink Jadi ini aku pakai Yang warnanya ini Terus apa lagi Apa lagi sih Oh terus kalau aku gak jadi artis Kayaknya aku pengen jadi diver sih Pokoknya kalau gak dosen Diver ya pokoknya jadi dua-duanya gitu Aku pengen banget bisa jadi instruktur diving Makanya aku Abis ini mau ngambil license lagi Jadi license aku itu udah sampai advance Alhamdulillah Nah aku pengen lanjut ke rescue Lanjut ke master Siapa tau aku bisa jadi instruktur diving Jadi kalian yang mau belajar diving bisa sama aku Oke udah udah kayaknya gak tau deh Udah buru-buru banget Terus kita tambahin di ujung sini Gimana sih nih Aduh aku tuh panik deh kalau disuruh cerita gitu Kayak soalnya kekejar sama waktu gitu loh Intinya gitu ya guys cerita aku Keseharian aku ya kerja aja udah begini Kalau gak syuting udah pasti full meeting Karena aku harus take care of my businesses Aku ada beberapa bisnis kan soalnya Jadi ya meeting 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 Semuanya dijalankan aja dengan happy Oke aku selesain dulu Oke aku udah pake mascara Udah pake perhiasan Aku kemana-mana harus pake perhiasan tuh Koleksi aku Ini dari Illegal tentunya Jadi bisa matching dipake di segala occasion Karena dia kecil-kecil gitu Oke sekarang tinggal pake lipstick Jadi kayak gitu deh ceritanya ya guys Ini aku baru beli dari Chanel Dia tuh kayak ngejering banget gitu Tapi nanti jadi gak ngejering Kalau diginiin Tuh jadi kayak gak terlalu merah Jadi dia tuh keliatannya merah Sebenernya ada pink-pinknya Kegejrengan gak sih? Gak pede deh Oke guys ini aku udah siap Seadanya aja deh All right Oke aku sudah siap Kayak gitulah get ready with me Maaf ya kalau kurang proper Karena aku gak tau caranya Dan ini kayak kepanjangan Hmm pokoknya kalau bosen skip aja langsung Dadah Have a good day